Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah menyerahkan dua unit bus sekolah kepada Pemprov Bangka Blitung melalui Corporate Social Responsibility atau CSR usai upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-47 di halaman terminal lama Bandara Depati Amir, Senin pagi. Dua bus senilai Rp 600 juta ini merupakan sumbangan PT Prima Tima Utama, PT Bangka Serumpun, PT Sriwiguna Bina Sentosa, dan PT Mitra Sania Prima. Bus berwarna kuning berkapasitas 40 orang dengan jumlah bangku 24 dan pegangan untuk berdiri ini juga dilengkapi dengan kotak P3K. Dengan bantuan tersebut saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung sudah menerima 11 unit bus sekolah dari total 60 bus sekolah yang dibutuhkan untuk seluruh wilayah Bangka Blitung. Ini ada dari beberapa perusahaan yang sudah memberikan bantuan, totalnya sekarang kita mendapatkan 11 dari sekitar 60-an yang kita butuhkan untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Jadi pertama kita menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua perusahaan yang telah membantu pengadaan bus untuk anak-anak dan adik-adik kita supaya bisa lancar, aman, selamat, tepat waktu untuk berangkat dan pulang menuju sekolah. Bus ini diharapkan dapat bermanfaat bagi anak sekolah agar pulang dan datang ke sekolah tepat pada waktunya, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok. Bus-bus sekolah ini yang nantinya akan diperuntukkan di daerah-daerah yang belum terjangkau transportasi. Dan ke depannya diharapkan akan lebih banyak lagi perusahaan yang dapat memberikan bantuan seperti ini. Dari Pangkaltinang Bangka Blitung, Haryanto Ainyus melaporkan.